Wah wah wah, udangnya loncat-loncatan pemirsa cahaya pagi. Ada apa ini ya? Kok ada udang di pematang sawah? Oh, ternyata memang udang-udang ini dipelihara di sawah ya. Bukan untuk hiasan biar sawahnya cantik, tapi untuk memanfaatkan parit irigasi agar memiliki nilai tambah. Isla menganjurkan umatnya untuk bertanam dan bertani. Anjuran ini mendorong manusia ke arah pola hidup bercocok tanam, ditambah anjuran untuk menguasai teknologi. Pemanfaatan lahan sawah untuk mengembangkan hewan air tawar seperti ini disebut minapadi. Jadi lahan sawah bisa juga dimanfaatkan memelihara ikan atau udang galah seperti ini. Sebelum dipanen, parit irigasinya harus dikures dulu ya. Nah, lihat sahabat cahaya pagi, udang-udangnya loncat-loncat. Ini adalah inovasi yang dikembangkan oleh Balai Besar Pengembangan dan Budidaya Air Tawar di Sukabumi, Jawa Barat. Minapadi ini tidak sulit dan sudah dikembangkan di banyak daerah. Yang diperlukan hanya parit dengan lebar 1 meter dengan kedalaman 60-75 cm untuk tempat tinggal si udang galah. Udang yang sudah dipanen dipindahkan ke air bersih sambil dicuci. Lalu udang disortir dulu sebelum dijual. Pilih udang yang berukuran 35 gram per ekornya. Dan harga udang galah seperti ini bisa mencapai 50 hingga 80 ribu rupiah per kilogramnya. Alhamdulillah, manfaatnya luar biasa bukan untuk para petani? Udang galah seperti ini tidak hanya menambah pendapatan petani, tapi juga sekalian menghemat biaya pesticida. Karena udang menjadi pembasmi hama alami di sawah sehingga tidak perlu lagi tambahan pembasmi hama dari bahan kimia.